assalamualaikum kembali dengan saya semoga semuanya sehat, bahagia, sukses selalu jangan lupa bersyukur saat ini saya ada di pasar, saya makan masuk ke dalam pasar saya mau belanja buat nanti malam, saya belum tau mau masak apa, mau beli apa sekarang kita akan masuk pasar dulu ya selamat menikmati saya sudah sampai rumah akhirnya saya beli daging sapi fresh ini tadi saya beli daging sapi, sudah dipotong sekalian, diiris sama pedagangnya ini saya cuci bersih saya cuci karena tadi dari pasar belum dicuci kemudian saya tiriskan saya tiriskan sampai benar-benar airnya hilang kemudian nanti saya bumbuin daging sapi akan saya setim dengan ini sayur namanya cacoy ini sayur tidak tahu sayur apa tapi kalau saya lihat kayaknya ini bonggolnya batangnya sawi hijau sawi yang pahit itu kemudian diasinkan atau diawetkan ini nanti akan saya potong kore api panjang-panjang kemudian saya rendam setelah saya potong potongnya seperti ini panjang-panjang kore api kemudian saya akan rendam dengan air direndam secukupnya rendam selama 30 menit karena ini sayur rasanya asin banget jadi harus direndam dulu setelah dagingnya saya tiriskan saya bumbui saya kasih gula kemudian saya kasih merica bubuk setelah saya kasih merica bubuk saya kasih minyak wijen secukupnya kemudian saya kasih minyak sedikit kemudian saya kasih kecap asin setelah itu diaduk sampai rata aduk semua sampai merata setelah diaduk setelah diaduk sampai rata kemudian saya akan tambahin tepung konstat ini adalah tepung konstat basangkongnya sangfen atau taufen juga bisa kemudian kita aduk lagi sampai rata selesai kemudian kita tutup pakai plastik dan taruh di kulkas setelah kita taruh 30 menit di kulkas kita keluarkan kita campur dengan sayurnya yang sudah diirisin tadi ya kita campur sampai merata sudah-sudah tercampur kemudian kita tuang kita taruh dalam piring saya ambil piring taruh di atas piring usahakan taruhnya merata jangan sampai menumpuk takutnya nanti matangnya tidak merata kalau yang tumpuk-tumpuk jadi ditaruh ditatah tidak boleh sampai menumpuk karena saya masaknya sedikit jadi tidak sampai menumpuk di piring selesai oke sudah deh kemudian sambil rebus air setelah airnya mendidih kita buka kita steam selama 10 menit karena daging sapi itu kalau kematangan bisa keras tidak lunak jadi kita steam 10 menit setelah 10 menit kita buka selesai deh siap dihidangkan terima kasih